Bahasa dan bicara anak itu perlu nutrisi Tapi nutrisi yang dimaksud itu bukan obat tertentu Bukan obat yang dimaksud di dalam penelitian tersebut Tapi yang disebut nutrisi bahasa atau language nutrition Itu adalah lingkungan yang komunikatif Dan di situ ditekankan pula lingkungan yang komunikatif Selamat datang kembali lagi di Japri PMI Solo Jagongan penting bareng PMI Solo Oke, kali ini bersama aku Bagas Rendra Arya Pratama Selaku host disini Dan kita kedatangan narasumber Yaitu Bapak Akbar Pandu Setiawan STRKOS MPSI selaku terapis bicara Pada kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik Dimana ada terapi gelombang suara dan speech delay Oke, akhir-akhir ini aku sering buka-buka sosmed pak Dan ketemu di TikTok ataupun Instagram Ada postingan orang tua yang upload anaknya Telah berbicara Karena adanya stimulus gelombang suara Dari Pak Pandu, apa sih gelombang suara itu? Atau terapi gelombang suara itu? Oke, ini merupakan suatu topik yang sangat menarik ya untuk dibahas Jadi memang di sosial media saya juga pernah melihat Adanya terapi gelombang suara yang diklaim Dapat mengatasi permasalahan bahasa dan bicara anak Jadi disitu tidak hanya speech delay saja gitu Lantas, apa sih terapi gelombang suara itu? Saya melihat dari postingannya Dan saya coba melihat mengenai riset-risetnya Itu bagaimana dampak terapi gelombang suara Ternyata setelah saya kaji Terapi gelombang suara itu ternyata Itu adalah seorang individu Baik anak maupun dewasa Itu diperdengarkan dengan suatu audio Dengan frekuensi alpha Frekuensi beta Frekuensi gamma Dan itu diklaim dapat meningkatkan Kemampuan bahasa dan bicara anak Menstimulasi melalui gelombang suara Dan di video tersebut juga Saya melihat diklaim bahwa Selain dapat berdampak positif Bagi perkembangan bahasa bicara Diklaim juga dapat mengatasi permasalahan Seperti mudah tantrum Kemudian habis itu sering menangis Dan masalah-masalah yang lain Jadi kalau ditanya mengenai terapi gelombang suara sendiri Yang saya tahu itu adalah Seorang individu Baik anak maupun dewasa Itu diperdengarkan dengan audio Dengan frekuensi tertentu Itu adalah terapi dengan gelombang suara Oh jadi tidak ada hubungannya Pak ya Antara terapi gelombang suara Dengan speech delay itu sendiri Pak ya Untuk hubungan antara terapi gelombang suara Dengan speech delay sendiri Itu merupakan suatu topik yang menarik Dan saya juga mengkaji Mengenai bagaimana hubungan antara Speech delay dengan terapi gelombang suara Menurut beberapa penelitian Yang terkemuka Terapi gelombang suara tersebut Itu sebenarnya tidak memiliki dampak yang signifikan Terhadap proses perkembangan bahasa dan bicara Dan di researchnya juga Itu juga membahas mengenai Selain bahasa dan bicara Itu ternyata juga tidak dapat Tidak memiliki dampak yang signifikan Terhadap permasalahan Seperti emosi dan sejenisnya Di sini saya juga sudah Membaca research Dari Yang dilakukan oleh Fran Lopez Caballero Yaitu Dengan judul Bineural which a filter to enhance EEG power and emotional arousal Jadi di dalam Research tersebut itu Dijelaskan mengenai Lima perbedaan frekuensi Yaitu ada frekuensi theta Ada frekuensi alpha Ada frekuensi beta Dan frekuensi gamma Dimana Seseorang diperdengarkan dengan beberapa frekuensi tersebut Dan hasil menunjukkan secara ringkas Bahwa Ternyata Orang-orang yang didengarkan dengan Frekuensi-frekuensi tersebut tadi Itu tidak mengubah aktifasi Dari gelombang otak yang ada Yang kita miliki Yang individu itu miliki Jadi Terapi dengan Bineural which itu Belum jelas hasilnya Jadi Itu Yang bisa saya sampaikan Oke Kalau gitu Apa sih Stimulus yang bagus Buat anak Yang speech delay gitu pak Oh stimulus yang bagus Buat anak speech delay Oke Speech delay sendiri Di kalangan masyarakat luas Itu Diartikan sebagai keterlambatan bicara Sedangkan keterlambatan bicara itu Banyak dipahami Atau dilabelkan kepada Anak-anak yang belum ngomong Padahal usianya seharusnya Sudah bisa ngomong Nah Disini saya ingin menjelaskan Bahwa speech delay Itu sebenarnya Bukan orang-orang yang tidak bisa ngomong Jadi kalau di dalam dunia Terapi bicara sendiri itu Ada yang namanya Communication problems Ya atau speech problems gitu Adanya masalah dalam bahasa dan bicara Kalau misalnya Anaknya itu Sudah bisa berbicara Tapi belum jelas Yang mana fokusnya Ke kejelasan bicara Yang tidak berkembang Sebagaimana Anak-anak di usianya Itu yang disebut dengan Speech delay Jadi kalau speech delay itu Bisa ngomong Ada lagi Permasalahan bahasa dan bicara Yang lain itu Bentuknya language delay Language delay itu Ada yang sifatnya Ekspresif Ataupun reseptif Nah Kalau yang sifatnya reseptif Anaknya itu bisa jadi Tanda-tanda yang paling mudah dilihat Itu adalah Pada saat anak lain itu Sudah bisa berbicara Sudah bisa mengekspresikan keinginannya Anak tersebut Belum bisa mengekspresikan secara verbal Nah itu Yang disebut dengan Language delay Ya Tapi masih dalam batas minimal Kalau sudah melewati batas minimal Perkembangan bahasa dan bicara Anaknya itu belum bisa ngomong Sampai waktu yang ditentukan Itu disebut dengan Language disorder Gitu Jadi Itu language delay Dan language disorder Language delay itu Bahasanya terlambat Ya Bisa jadi anaknya itu Belum ngomong Tapi Pada suatu kondisi tertentu Dia itu nanti akan ngomong Ada yang Language disorder Ini ketertinggalannya Sudah tidak bisa lagi nih Di toleransi Gitu Misalnya Anak-anak yang language delay Itu beberapa kasus itu Usia 2 tahun belum ngomong Kemudian Pada saat usia 2 setengah Atau 2 Atau mendekati 3 tahun Sekali Muncul ekspresifnya Sekali dia ngomong Itu langsung bisa Menyusul ketertinggalan Yang dialami oleh orang lain Ya Itu namanya Language delay Dan itu Istilah medisnya juga Light bloomer Nah Anak-anak yang dengan kondisi tersebut Itu Tidak disertai dengan Masalah-masalah lain Seperti autism spectrum disorder Gangguan pemusatan perhatian Jadi murni Dia itu bisa berinteraksi Namun Cuma belum bisa ngomong saja Gitu Itu yang delay Tapi kalau yang disorder Dia itu Yang seharusnya Sudah bisa ngomong Tapi belum bisa ngomong Biasanya juga Beberapa kasus itu Yang sering saya temui Itu disertai dengan Hiperaktifitas Masalah emosional Yang tidak seperti anak-anak pada umumnya Gitu Kesulitan Untuk memperhatikan fokus Ya itu yang tanda-tanda Language disorder Gitu Nah untuk orang tua Kalau Ingin memahami Anaknya itu beneran speech delay Atau enggak Dilihat dari kemampuan ngomongnya Kalau anaknya itu Usianya misalnya Sudah dua tahun Setengah Itu harusnya Anak sudah bisa ngomong Kalau sudah misalnya Banyak ngomong Tapi ngomongnya belum jelas Bisa jadi itu Speech delay Kalau speech itu Fokus ke kejelasan bicara Kalau language Itu fokus ke pemahaman Dan cara mengekspresikannya Itu language Ya Jadi kalau speech delay itu Anaknya bisa ngomong Kalau language Belum tentu Anaknya bisa ngomong Ya ini Menjadi Poin penting Lantas Stimulasi yang bagus Untuk anak-anak speech delay itu Seperti apa Kalau yang murni speech delay Otomatis Stimulasi yang paling bagus Itu adalah Stimulasi yang berbasis Lingkungan Ya Lingkungan yang baik Lingkungan yang komunikatif Lingkungan yang Mendukung proses komunikasi anak Dengan cara yang Dengan Pola yang interaktif Itu adalah lingkungan yang paling bagus Untuk menstimulasi anak-anak Dengan speech delay Ataupun language delay Ya itu adalah Lingkungan yang bagus Bahkan ada Beberapa penelitian Ada suatu penelitian Dua kalau tidak salah Nah itu Menjelaskan bahwa Bahasa dan bicara anak Itu perlu nutrisi Ya Tapi nutrisi yang dimaksud itu Bukan obat tertentu Bukan obat yang dimaksud Di dalam penelitian tersebut Tapi Yang disebut nutrisi Bahasa Atau language nutrition Itu adalah lingkungan yang komunikatif Ya Dan disitu Ditekankan pula Lingkungan yang komunikatif itu Mencakup dua aspek Yaitu Kualitas Dan kuantitas Kualitas itu terkait dengan Seberapa banyak waktu Yang kita sediakan untuk anak Dan bermain interaktif Di dalamnya Sedangkan Eh maaf Kalau kuantitas Itu merujuk pada Seberapa banyak waktu Yang diluangkan oleh lingkungan Untuk berinteraksi Dengan si anak Sedangkan Kualitas itu Merujuk bagaimana Cara kita Berinteraksi dengan si anak Berkualitas atau enggak Sebagai Salah satu contoh Ya Untuk menstimulasi anak Dengan Keterlambatan bahasa Dan bicara Itu kan seringkali Orang tua Kalau anaknya bilang susu Tapi bilang tutu Gitu kan Atau cucu juga Pak ya Atau cucu gitu kan Nah kita itu Karena seneng ya Anaknya bisa ngomong Kemudian Masih lucu-lucunya tuh Bilangnya kan Susu jadi cucu Nah lingkungan sekitar Memberikan Feedback Berupa Kalimat yang tidak sesuai Atau kata-kata yang tidak sesuai Ditirukan tuh Nah Karena anak itu Belum bisa mengucapkan Secara benar Ya Karena itu Dipengaruhi oleh organ artikulasi Yang belum matang Secara penuh Dan itu kita Anggap lucu Ketika kita Menirukan Maka anak akan Menganggap bahwa Oh ternyata Cucu itu betul Gitu Pada akhirnya Dampak jangka panjangnya Kalau itu Dilakukan secara Terus menerus Anaknya nanti Akan kesulitan Membedakan Yang benar itu Susu atau cucu Gitu Secara fonologi Seperti itu Jadi lingkungan Yang secara kualitas Baik Itu adalah Lingkungan Yang memfasilitasi Perkembangan Bahasa Dan bicara Anak Secara benar Benarnya bagaimana Secara waktu Banyak Secara kualitas Juga bagus Kualitas itu Nanti bisa dilihat Dari Seberapa nyaman Anak itu Berinteraksi Dengan kita Kemudian Seberapa tepat Cara kita Memberikan Respon Yang sesuai Kepada si anak Salah satunya Itu tadi Menirukan Kata-kata Yang tidak tepat Itu Bukan Merupakan Suatu hal Yang dibenarkan Jadi seperti itu Oke Kan Tadi Sesuai Penjelasan dari Bapak Terkadang Banyak orang tua Orang tua Yang masih Bingung Alurnya Gimana sih Biar Tahu Anak itu Emang Gangguan Atau enggak Dan Gimana sih Cara Kita bisa Mendapatkan Pelayanan Terapi Bicara Alur Untuk Memperoleh Pelayanan Terapi Bicara Yang pertama Tentunya Datang ke Pelayanan Terapi Bicara Baik itu Klinik Rumah sakit Ataupun Homecare Diminta Di situ Dihubungin Tenaga-tenaga Yang bertugas Itu untuk Mengevaluasi Perkembangan Bahasa Dan Bicara Anak Apakah Perkembangan Bahasa Dan Bicara Anak Itu sudah Sesuai Atau Belum Apakah Delay Apakah Disorder Nah Jadi Yang pertama Itu Tentunya Di assessment Terlebih dahulu Lantas Disini Saya perlu Menjelaskan Kepada Masyarakat Bahwa Apa sih Tanda-tanda Anak Mengalami Permasalahan Bahasa Dan Bicara Berdasarkan Kualifikasi Atau Berdasarkan Klasifikasi Usianya Pada Anak Usia 6 bulan Yang paling Mudah Dilihat Itu adalah Anak Itu memberikan Atensi Kepada Kita Atau Tidak Jadi Punya Minat Untuk Berinteraksi Dengan Kita Atau Tidak Meskipun Anaknya Belum Bisa Ngomong Jadi Itu Penting Kalau Dipanggil Nolah Enggak Memberikan Senyuman Atau Tidak Kemudian Ketika Usia 6 bulan Belum Menunjukkan Tanda-tanda Tersebut Bisa Jadi Itu Merupakan Salah Satu Tanda-tanda Yang Mengarah Kepada Keterlambatan Itu Pada Usia 6 bulan Kemudian Pada Usia 12 bulan Itu Tidak Menunjukkan Adanya Bubbling Belum Ngoceh Ngoceh Belum Bilang Mama Baba Itu Pada Usia 12 bulan Itu Tanda-tanda Anak Mengalami Keterlambatan Atau Anak Bisa Juga Mengalami Gangguan Ada Salahnya Untuk Berkonsultasi Dengan Terapis Bicara Selaku Profesi Yang Sesuai Dengan Tumbuh Gembang Bahasa Dan Bicara Kemudian Pada Usia 12 bulan Belum Bubbling Dan Tadi Masih Susah Untuk Memfokuskan Perhatiannya Itu Juga Perlu D-evaluasi Perkembangan Bahasa Dan Bicaranya Kemudian Pada Saat Usia Satu Setengah Tahun Satu Setengah Tahun Itu Seharusnya Anak Itu Sudah Mulai Mengucapkan Beberapa Kata Meskipun Masih Jarang Dikeluarkan Tapi Itu Sudah Muncul Kalau Misalnya Anaknya Itu Belum Mengucapkan Kata Kata Di Usia Satu Tahun Setengah Tidak Ada Salahnya Untuk Berkonsultasi Bisa Jadi Stimulasi Yang Kita Berikan Itu Kurang Jadi Disini Saya Menjelaskan Mengenai Tanda Tandanya Itu Memang Lebih Awal Tujuannya Be Aware Ya Gak Ada Salahnya Periksa Kenapa Karena Kalau Kita Periksa Itu Kita Tidak Hanya Mendapatkan Informasi Mengenai Kondisi Anaknya Saja Tapi Kita Juga Akan Mendapatkan Edukasi Bagaimana Cara Kita Menstimulasi Bagaimana Cara Kita Berinteraksi Dengan Anak Tentunya Disitu Nanti Akan Banyak Sekali Masukan Guna Untuk Mendukung Perkembangan Bahasa Dan Bicara Si Anak Kemudian Masuki Usia Dua Tahun Usia Dua Tahun Atau Itu Seharusnya Anak Anak Sudah Setidaknya Menguasai Lima Kata Ekspresif Atau Sudah Bisa Mengucapkan Lima Kata Lima Bukan Lima Lima Kata Kata Ekspresif Kepada Orang Lain Untuk Mengekspresikan Keinginannya Jadi Pada Usia Dua Tahun Anaknya Itu Sudah Bisa Memproduksi Lima Kata Kemudian Dua Tahun Setengah Anaknya Itu Seharusnya Sudah Bisa Untuk Mengucapkan Dua Kata Dalam Satu Kalimat Ya Itu Penting Ini Perlu Ditingat Kepada Orang Tua Kemudian Memasuki Usia Tiga Tahun Anak Itu Sudah Mencoba Untuk Merangkai Kalimat Dan Menghubungkan Kalimat Biasanya Tanda-tanda Yang Sering Kita Lihat Itu Adalah Anaknya Mulai Banyak Ngomong Mulai Banyak Menjelaskan Mengenai Situasi Atau Kondisi Yang Ia Alami Yang Ia Lihat Itu Udah Mulai Usia Tiga Tahun Kejadian Terlepas Dari Kejelasan Bicaranya Yang Masih Terbatas Jadi Itu Yang Perlu Dilihat Untuk Melihat Bagaimana Apakah Anak Kita Mengalami Keterlambatan Atau Tidak Jadi Nanti Di alur Pelayanan Misalnya Udah Mendapatkan Assessment Disitu Konsultasi Nanti Kebijakan Terapis Beda Beda Apakah Ini Perlu Stimulasi Apakah Stimulasinya Bisa Dilakukan Di Rumah Apakah Harus Belajar Secara Terstruktur Dan Disitu Juga Nanti Akan Memperoleh Diagnosis Dari Terapis Jadi Seperti Itu Melanjutkan Tadi Tentang Alur Pendaftaran Atau Alur Pelayanan Terapi Wicara Gimana Cara Membedakan Terapis Wicara Yang Bersertifikasi Atau Lulusan Emang Dari Institusi Terapi Wicara Atau Yang Ibar Kata Abel Abel Oh Oh Gitu Ya Ini Saya Perlu Mengapresiasi Kepada DPP Ikatwi Sebelumnya Karena Sudah Bekerja Keras Yang Dipimpin Bapak Hafiz Triantoro Haji Pratomo Yang Terhormat Kita Sedang Mengembangkan Apa Ya Mengembangkan Daftar Anggota Terapis Wicara Dari Berbagai Lulusan Yaitu Orang-orang Yang Berprofesi Sebagai Terapis Wicara Itu Semuanya Tertulis Di Dalam Web Ikatwi Dan Semuanya Bisa Mengakses Di Situ Jadi Bisa Dilihat Nanti Kalau Misalnya Orang tua Ragu Apakah Itu Sudah Apakah Itu Benar-benar Terapis Wicara Atau Hanya Terapis Wicara Abel Cek Aja Ke Web Ikatwi Web Ikatwi Itu Ikatwi .org Ikatwi .org Nah Disitu Ada Banyak Sekali Fitur Lalu Dipilih Direktori Anggota Ketika Orang tua Mendapatkan Pelayanan Terapis Wicara Entah Itu Dari Rumah Sakit Klinik Atau Home Visit Itu Tulis Aja Namanya Masuk Ke Web Ikatwi .org Nanti Disitu Ketik Aja Nama Anggotanya Atau Nama Yang Mengaku Sebagai Terapis Wicara Itu Siapa Nanti Akan Muncul Misalnya Disini Saya Akan Ketik Nama Saya Ak Nah Itu Akan Muncul Namanya Disini Ya Nanti Bisa Diperbesar Saya Edit Ya Oke Minta Tolong Timnya Untuk Di Edit Nanti Nanti Disitu Muncul Nggak Namanya Kalau Misalnya Nggak Muncul Berarti Bisa Jadi Itu Bukan Terapis Wicara Memang Bukan Terapis Wicara Kalau Misalnya Nggak Muncul Berarti Itu Bukan Terapis Wicara Indonesia Jadi Itu Caranya Untuk Membedakan Bagaimana Membedakan Terapis Wicara Abal Abal Atau Tidak Sekarang Sudah Mulai Sistem Digital Jadi Harap Hanya Orang Tua Lebih Selektif Dalam Memilih Terapis Kalau Misalnya Nggak Ada Salah Tanya Mas Lulus 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 Atau Mas Mas Ini Dulu Angkatan Berapa Punya STR Atau Enggak Itu Ditanyakan Saja Terus Namanya Itu Ditulis Saja Di Web Itu Muncul Atau Enggak Kalau Enggak Muncul Itu Bukan Terapis Bicara Jadi Seperti Pak Akbar Pandu Setiawan Atas Penjelasannya Di Sesi Kali Ini Sampai Bertemu Di Sesi Berikutnya Dadah